Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil kembali terjadi. Kali ini kawanan pelaku menyasar salah satu kendaraan mobil jenis minibus yang tengah terparkir di kawasan Jalan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Korban atau pemilik mobil berplat nomor BE1889KW mengaku pencurian terjadi setelah ia mengambil uang tunai di salah satu bank. Namun di saat perjalanan pulang, kendaraan yang dikendarainya mengalami pecah ban. Saat korban meninggalkan mobilnya di tepi jalan untuk mendatangi salah satu bengkel, para pelaku yang diduga telah membuntuti korban ini langsung memecahkan kaca mobil dan menggasak uang tunai senilai 165 juta rupiah. Aksi para pelaku yang terbilang nekat lantaran dilakukan pada siang hari dan di tengah keramaian ini tengah dilakukan penyelidikan oleh Satuan Pores Lampung Utara. Polisi telah melakukan olah TKP dan mencari sidik jari pelaku, serta mengumpulkan rekaman CCTV yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Kalau untuk hasil sementara, di perjalanan lantaran TKP itu ada terdapat pecahan kaca sama bekas teknis pakai yang menangkap uang mobil korban. Kemudian untuk kayak sidik jari di kaca, ya sudah kami dapatkan juga. Walaupun ini sementara juga Pak Pasat dan Pinduser sedang melacak untuk masalah dari rekaman CCTV yang ada di sekitar TKP. Akibat kejadian ini, warga diimbau untuk lebih waspada saat membawa harta benda baik uang tunai dan sejenisnya. Bila memang dibutuhkan, maka bisa meminta petugas kepolisian untuk melakukan pengawalan, sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali. Terima kasih.